bikinin terus biar nanggap-nanggap ya temen-temen tuh gua tuh nggak manggap tuh nah oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Oke kembali lagi di channel kita kemfis Oke di video kali ini di konten kali ini kita akan pindah ini kancana yang ada di galon ini progresan semi outdoor kita yang ada di galon dengan seperti biasa ya di sini ini saya menggunakan daun kelakai nih nih ya daun kelakai dan ini kan cananya ini sudah rawatan lama lihat ini barnya sedikit pudar ya nih kita coba kasih kaca ya gimana responnya nih ya tuh dia udah mau flaring dia sebenarnya tuh ya udah mau flaring tuh ini sebenarnya rawatan lama cuman barnya memang yang pudar entah tahu dari genetik ataupun salah dulu progres ya ini bahan percobaan aku dulu di cana maruyulo sentarum ini enggak gede-gede ini ikan tua nih sebenarnya ya nih nih kalau bikinin terus dia menganggap-nganggap ya temen-temen tuh dua tuh enggak menganggap tuh tuh dana maruyo es menganggap-nganggap loh nanti kita akan pindahkan ia lanjut progress dia agar dia lebih nyaman lebih bisa kita mengeluarkan bakatnya ya temen-temen tuh di tangan juga masih capek ya nih kita akan pindahkan di sebelah sini ya nah ini dia nih tank ya tuh ya tank ini udah aku siapin tengah ini di semi-outdoor tanknya di semi-outdoor ini sudah ada settingnya cuman saya gelapin jadi kita langsung saja eksekusi ikannya yang ada di galon ini ke pindah kesini ya nah masih ngeblur masih ngeblur oke jadi kita pindah ikannya nih nih udah agak mager ya tapi dia mentalnya just loh tuh manggap-manggap lagi nih tuh gua tuh tiga lon guys manggap-manggap guys tuh tuh oke nah ini mentalnya kurang ya eh maksudnya eh si bakat dari cabung kembungannya tuh kurang jadi makanya saya taruh dulu nih di outdoor cuman mungkin dia enggak nggak bisa memberikan yang terbaik di outdoor jadi saya terus semi-outdoor yang terakhir di sini tuh cahaya mataharinya cukup nyaman ya kalau sudah di pagi hari ini cukup nyaman enak lah jadi akan saya taruh di sini aja ya nanti progresan kita lagi yang kedua setelah kemarin sudah memprogres di indoor ikan amaru itu sama ukurannya 14-15 ini juga pun 14-15 cuman yang ini yang digaloni agak sedikit lebih tua ya guys ya dari yang kemarin itu oke tanpa basah-basi lagi kita akan kurangi dulu airnya ini ini airnya banyaknya ini kita kurangi sampai sedikit lalu kita langsung cemplungin ikannya ke tank tersebut ya guys ya nah ini lihatannya nih nah oke ya guys ya ini kita sudah selesai kurangin ikan airnya ya ini ikannya nih bisa teman-teman kita melihat sendiri ikannya nih masih ukuran 14-15 lah kelihatan nggak nah tuh kelihatannya oke jadi kita langsung aja taruh ikannya di tank tersebut ya langsung ini tanknya dalam posisi air bening ya cuman karena memang backgroundnya gelap kelihatan agak gini nih air bening di air bening kita progres sana lagi ya guys ya oke selamat datang guys ya kita tutup dulu ya bahaya nih ini kadang-kadang dia loncat temen-temen nah ini bukti dari dia menguap ya ini airnya ini menguap nih disini ini karena memang disini itu panas ya kalau waktu pagi hari itu panas disini temen-temen oke kita lihat ikannya nah 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 ini dia ikannya ya ini baru saja nih tuh bucat kan bucat ya guys ya karena memang perlu adaptasi lagi untuk tempatnya dan kondisinya kan awalnya dia nggak pakai gini yang tak pakai pasir yang nah jadi sekarang pakai pasir tuh lihat ya tuh temen-temen lihat sendiri tuh tuh kayaknya langsung mau flaring nih nah tubernya ya tubernya udah mulai tegas lagi nih sekarang guys jadi yang itu pudar tuh itu pudar ya sebenarnya saya tuh pindahin dia ke galong agar di barnya dia tumbuh gitu ya agar di barnya dia dia mau mau kembali tegas itu duluan dia tegas ya tapi sekarang kok malah pudar gitu kan nih coba kita godain dia seperti ikannya cepet setel sebenarnya tuh kan nggak mau ya Oke nanti kita akan tunjukkan lagi di update-an terbarunya ikan cana Profesan kita yang di semi-odor ini semi-odor ya tuh nah tuh ya jadi setiap pagi itu udara sinarnya langsung ke sini ya teman-teman Oke kita akan update lagi nanti eh perkembangannya gimana jadi ikuti terus videonya dan jangan lupa nih di subscribe channelnya di like serta di komen ya mungkin ada sharing-sharing kita belajar dan berbagi pengalaman di channel tersebut ya guys Oke terima kasih sudah monoton dan selalu support ya guys ya agar saya makin semangat lagi dalam men-treatment-treatment ikan cana yang eh peliharaan kita ya guys Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton